Halo teman-teman semua, jadi sekarang gue mau memasang kembali kenalpot poban di motor gue ya karena kan motor gue itu speknya udah biar lagi sekarang tapi sebelum itu gue mau benerin dulu nih kenalpotnya karena kenalpotnya itu patah ya, disambungan leheran ke slasernya ini harus gue last lagi ke tukang last atau gak ke tukang kenalpot sama nanti gue mau bikin bracketnya juga ya soalnya kalau pake bracket bawaan dari tombol itu kurang pas soalnya itu bracket bawaannya punya bit, bukan punya vario jadi nanti gue mau bikin lagi bracketnya sekalian oke teman-teman, ini sekarang posisinya kenalpotnya sudah dibenerin ya ke tukang kenalpot kemarin, cuman kemarin gak gue videoin ya dan sekarang gue mau pasang di motor gue minta-tukang kenalpotnya ya minta-tukang nanti kemarin gak? ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini kelaputnya sudah terpasang ya di motor gue sekarang kita tes nyalain aja tapi posisinya sekarang masih pakai db killernya ya soalnya kalau nggak pakai db killer ini bakal berisik banget oke dan ini bracket yang kemarin sempat bikin tapi nggak pas ya karena waktu itu bikinnya gue nggak sambil pasang di kenapotnya jadi asal bikin aja dan nanti juga gue mau ke tukang kenapot lagi ya untuk ngebenerin bracketnya supaya pas nah sekarang kita tes sedikit aja sebentar ya kalau nggak pakai db killer kayak gimana selamat menikmati oke teman-teman jadi ini kenapot novoannya udah terpasang di motor gue bracketnya jadinya kayak gini pertamanya ini mau disambungin ke bawah sini cuma nggak bisa lihat yang ngejainnya jadi akhirnya cuma satu doang itu batang gini ya lumayan kuat sih walaupun ada goyang-goyangan nih pun ada goyang-goyangan tapi atas bawahnya kuat ini nggak bakal turun bracket yang bawaan nobuan juga ada kan itu cuma itu kayaknya bracketnya buat motor bit ya bukan buat motor vario karbu dan sekarang kita tes aja ya kan karena kemarin pas dipasang itu di rumah gue ya takutnya berisik jadi gue nggak tes suara jadi ini sekarang ada di sekitar pesawahan supaya nggak berisik ya kita nyalain dulu sebentar nah jadi suara idolnya kayak gini ini band bisa muter kan terlalu pencang kan suara idolnya kayak gini kita tarik sedikit-sedikit ya sekarang kita coba coba tes jalan aja dulu sama nge-pes terlalu pencang kan slash 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 search ya selamat menikmati so tadi kayak gitu suaranya semoga kedengeran ya tadi gue cuma coba tarikan bawah sama tengah lah sedikit enggak panjang banget soalnya jalannya ini pendek suaranya kayak gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati